Ini gereja reform, Tuhan marah kepada gereja seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Patry Smith. Di video ini kita akan melihat sebuah cupingan khutbah. Dimana Perdita Jimi menegaskan tentang Tuhan marah kepada gereja reform. Ya, mari kita simak videonya. Hasil yang menguntungkan di perdagangan di Eropa. Loh tapi kami makan apa? Kamu makan apa bukan kepedulian kami. Yang kamu perlu untuk gizimu itu bukan urusan kami. Kamu mau hidup? Ya hidup. Kamu mau mati? Silahkan mati. Kejam bukan main. Satu bangsa menentukan bangsa lain jadi apa. Ini sangat tidak adil. Saya pernah membaca satu artikel yang kritik. Banyak lembaga misi. Nah saudara lembaga misi sangat dipakai Tuhan. Jangan salah. Lembaga misi di dalam pekabaran Injil sangat dipakai Tuhan. Tapi kadang-kadang lembaga misi tutup mata terhadap ketidakadilan dari pemerintah. Seolah-olah kami tugasnya kan cuma memberitakan Injil. Loh kalau tugas kami beritakan Injil, ya sudah kami jalankan tugas kami. Termasuk ketika misi dijalankan di Kepulauan Nusantara. Kadang tidak ada dorongan. Bahkan sering, bukan kadang. Sering kali tidak ada dorongan untuk mengatakan kepada rakyat Indonesia. Kamu jangan cuma mau jadi bangsa yang dibawa bangsa lain. Coba pikirkan independensimu. Coba pikirkan kemerdekaanmu. Tidak ada suara ini dinyatakan di dalam pekabaran Injil di negara kita. Pokoknya kamu terima Kristus, kamu jadi Kristen, kamu jadi anggota gereja. Aku sudah puas. Tapi kamu tetap secondary people. Kamu tetap bangsa yang dibawa bangsa lain. Tetap ada Belanda yang jadi penguasamu. Terima nasib. Nah orang-orang seperti ini, sebenarnya orang-orang yang meskipun menjalankan satu kehendak Tuhan, sedang melanggar kehendak Tuhan yang lain. Hati-hati. Di dalam kitab Nabi Nabi Nabi, Tuhan murka kepada penyembah berhala. Tapi Tuhan juga murka kepada pelaku-pelaku ketidakadilan. Kamu memperlakukan orang dengan tidak dilaku murka. Nah ini yang saya kotbakan di kotbah awal tahun ya. Siapa mau taat kepada Tuhan, harus tahu kehendak Tuhan dengan utuh. Jangan cuma terima separoh. Puji Tuhan, saya sudah jalankan half of your wish, of your command. Tuhan memerintahkan apa, saya sudah jalankan separoh. Tuhan tanya, separoh lagi bagaimana? Ini mirip dengan kalau ada orang muda mengatakan, saya jatuh cinta sama orang, tapi dia bukan Kristen. Nah terus gimana? Ya gak apa-apa, saya mau pacari dia dan penginjilan kepada dia. Bukankah penginjilan kehendak Tuhan? Ya penginjilan kehendak Tuhan, good. Kamu jalankan 50% kehendak Tuhan. Apa 50% lagi? Cari pasangan yang seiman dan seimbang. Oh tapi aku mau penginjilan. Ya sudah penginjilan, gak usah jadi pacar dong. Nah orang jalankan satu kehendak, lawan kehendak yang lain. Ini tidak benar. Maka kalau orang lihat, bangsa-bangsa yang jahat, menindas bangsa-bangsa yang lain. Lalu hatinya tidak tergerak oleh perasaan marah. Dia bukan orang yang diperkenan oleh Tuhan. Saudara boleh jadi orang Kristen yang rajin penginjilan. Rajin doa. Rajin menjalankan kehendak Tuhan yang satu. Tapi jangan lupa jalankan kehendak Tuhan yang lain. Jika ada ketidakadilan dan hatimu tenang. Jika pemerintah kacau tapi engkau dapat untung dan engkau tidak peduli, engkau orang jahat. Dan Tuhan tidak menyukai orang yang tepuk dadah. Mengatakan, saya sudah jalankan sebagian kehendak Tuhan. Tapi saya tidak pedulikan kehendak Tuhan yang lain. Ini tidak benar. Nah maka ketika ada satu orang namanya adalah Kroyd. Ini adalah seorang misionaris AC Kroyd. Yang menjadi pendiri dari gereja di daerah Sulawesi Tengah. Dan juga sebagian dari daerah Sulawesi Selatan. Waktu dia mengatakan, Indonesia atau gereja-gereja di dalam kepulauan Nusantara tidak boleh terus di bawah Belanda. Maka demi kepentingan kekristenan, negara Indonesia musti merdeka. Ini pertama kali tercatat di dalam dokumen. Ada misionaris berseru seperti itu. Terlambat. Kroyd ada berseru seperti itu sudah di tahun 40-an. Di mana para misionaris lain yang memberitakan Injil di dalam negara kita. Maka sekali lagi ya, saya tidak bilang misionaris tidak penting. Mereka menjalankan pekerjaan yang sangat hormat dan mulia. Tapi kadang hanya satu sisi dan lupa sisi yang lain. Di Afrika Selatan pun terjadi hal yang sama. Ketika politik apartheid dipamerkan. Kulit putih lebih unggul dari orang kulit hitam. Bahkan di gereja reform pun terjadi ketidakadilan. Ini saya dengar dari Craig Bartolomeus. Seorang profesor dari bidang filsafat Kristen. Dia mengatakan, ada gereja mau adakan perjamuan kudus. Lalu ada tentara Afrika Selatan baru pulang dari tugas berperang. Waktu mereka duduk, ada dua orang kulit hitam. Maka pastor, pendeta yang pimpin, pendeta reform. Mengatakan, saya tidak bisa lanjutkan perjamuan sampai dua orang keluar. Engkau tidak perlu tunjuk siapa. Engkau tahu siapa dirimu. Sampai kamu keluar. Saya tidak tunjuk. Tapi sampai kamu keluar baru kita mulai. Dua orang kulit hitam ini marah sekali karena mereka tahu mereka yang dimaksud. Mereka bangkit berdiri dan keluar. Setelah dua orang itu keluar, baru pendeta lanjutkan perjamuan kudus. Ini gereja reform. Tuhan marah kepada gereja seperti ini. Nah maka saudara siapa yang tidak peduli ketidakadilan. Dia tidak mungkin diperkenan oleh Tuhan. Nah Mesir melakukan ketidakadilan di dalam kitab keluaran. Dan Tuhan marah hatinya. Tuhan tidak mengatakan kepada Musa. Musa, saya mau bebaskan orang Israel karena sudah telanjur janji sama Abraham. Meskipun Tuhan sudah berjanji kepada Abraham. Tapi Tuhan mengatakan, saya marah kepada Mesir. Tuhan kenapa engkau marah kepada Mesir? Karena mereka tindas orang. Karena mereka perlakukan orang tidak adil. Karena mereka berani bunuh anak-anak dari bangsa lain. Ini kejahatan yang tidak mungkin aku toleransi. Maka saudara Tuhan lihat anak-anak orang Israel dibunuh. Tuhan hukum Mesir dengan hukuman final blow. Hukuman terakhir apa? Anak-anak sulung Mesir mati. Ini keseimbangan dari Tuhan. Kamu bunuh anak-anak dari bangsa lain, saya bunuh anakmu. Kamu tidak izinkan Israel keluar, saya matikan anakmu. Kamu bikin ada tangis di seluruh keluarga Israel. Saya akan bikin ada tangis di seluruh Mesir. Tuhan bukan tidak tahu adil. Maka siapa yang sementara ini menindas orang, lalu rasa dirinya aman. Siapa yang sementara ini tipu orang lain, lalu rasa dirinya aman. Siapa yang sementara ini curi uang orang lain, atau manipulasi orang lain, atau tekan orang lain, atau hancurkan karir atau hidup orang lain. Celakalah kamu. Sebab jika engkau tidak bertobat hari ini mendengar firman, engkau tetap melakukan ketidakadilan, engkau tetap tindas orang lain. Tuhan akan memelaskan padamu segera. Jangan pikir Tuhan kita itu buta, Tuhan kita itu impoten, Tuhan kita itu lumpuh, Tuhan kita itu tidak mampu bertindak. Tuhan akan hancurkan setiap orang yang pernah hancurkan orang lain. Tuhan itu adil. Kalau ada orang mencuri uang orang lain, lalu mengatakan, oh aku mau minta ampun. Tuhan bilang, bagus. Mari kembali. Kamu sudah pernah mencuri? Sudah. Kamu curi berapa? Satu juta. Sekarang kerja keras, kumpulkan empat juta, ganti empat kali lipat. Nah teman-teman itulah videonya, satu perenungan yang penting untuk kita tentang bagaimana menjadi orang yang adil dalam hidup kita ya. Keadilan itu berarti kita harus melakukan yang benar. Karena seperti yang seringkali saya jelaskan dalam khutbah-khutbah, bahwa yang namanya keadilan, yang namanya kebenaran itu gak bisa dipisahkan. Benar dan adil itu sama, dia punya derajat yang sama ya. Kebenaran bisa dikatakan, kebenaran adalah keadilan, keadilan adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran dan firman Tuhan pasti adil. Firman Tuhan pasti membawa keadilan, firman Tuhan pasti bukan hanya menyatakan kebenaran, tapi ada keseimbangan yang akan ditekankan di dalam dunia ini, di dalam kehidupan manusia oleh firman. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ketika sebagai orang percaya kita tidak mampu bersikap adil dalam hidup kita, maka itu bahaya besar ya. Kalau ada orang Kristen yang bertindak tidak adil dari suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, ketika bertindak tidak adil, Tuhan akan marah sekali ya. Tuhan akan marah sekali dan tentu kemarahan Tuhan akan mendidik orang yang tidak adil ini dengan cara membuat dia merasakan apa yang dia telah lakukan kepada orang, bahkan mungkin lebih berkali lipat, lebih buruk dari apa yang dia lakukan kepada seseorang. Nah mungkin kita bertanya, terus bagaimana orang-orang yang banyak kita lihat, yang terlihat sangat tidak adil, tapi kemudian mereka itu seperti hidupnya nyaman-nyaman saja. Saudara, waktu Tuhan bukan waktu kita. Ketika kita melihat ada orang tidak adil, kita langsung seperti segera ingin memberikan keadilan kepada orang itu. Seperti segera ingin menghukum. Tapi bukan, waktu Tuhan itu menunggu, Tuhan seperti orang Israel sendirian, ketika dibudak oleh Firaun, ketika Mesir menindas Israel, tidak serta-merta pada hari itu Tuhan langsung hukum. Tidak, itu berpuluh-puluh tahun dulu, berpuluh-puluh tahun ya banyak anak-anak bayi dari Israel dibunuh, diperbudahkan, sampai Tuhan akhirnya di titik di mana Musa memberikan sepuluh Tuhan itu lama. Jadi, kita tenang saja ketika melihat ada penindasan, ada ketidakadilan, dan kita seperti tidak berdaya untuk membalas, kita hanya bisa berdoa, maka Tuhan akan bertindak, tapi sesuai dengan waktu dia. Saya dituduh menista agama Islam, karena tuduhan itu sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat, dan saudara-saudara angkat saya sendiri, yang sangat saya sayang. Sebagai seorang jemaat Kristen, saya juga melihat ya ketidakadilan dalam dunia kekristenan, seringkali hari ini adalah di mana banyak jemaat-jemaat Kristen itu digerogoti dengan ajaran-ajaran yang sesat, dengan ajaran-ajaran yang salah. Dan jemaat Kristen kan mereka tidak belajar teologi kan, mereka tidak belajar Alkitab. Kemudian tiba-tiba datang orang mengklaim penglihatan, membuat, dan mengajarkan yang salah. Mereka itu tidak berdaya. Mereka disusupi dengan ajaran-ajaran yang tidak benar, dan pendeta-pendeta pester-pester yang datang dengan klaim-klaim mereka, Saya dari sorga, saya membawa minyak urapan, mengembalikan kuasa mujisat, dan segala macam. Saya diutus Tuhan. Mereka lakukan itu untuk menggerus popularitas, menggerus keuntungan diri mereka. Sedangkan jemaat dibunuh rohaninya, dan ini tidak adil. Malah saya sangat bersyukur kalau hari ini banyak muncul orang-orang yang berani mengkritisi nubuatan palsu, pengajaran-pengajaran sesat, yang tidak Alkitabiah. Itu harus berani tampilan, kritisi, jangan takut. Sudah sekian lama domba-domba Tuhan dibunuh rohaninya tanpa mereka bisa melawan. Mau melawan bagaimana? Diklaim dengan cara, Jangan itu hamba Tuhan yang diurapi, jangan dikritisi, jangan engkau mengusik orang yang diurapi Tuhan. Mereka seperti menjadi budak dari pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan palsu ini. Mau diajarkan apa saja, mereka bisa amin, amin. Digiring kepada hidup yang sesat, amin, amin. Karena mereka tidak belajar teologi. Makanya saya mau katakan, orang-orang yang belajar teologi dengan benar, harus berani tampil, harus mengajarkan yang benar, dan kalau menemukan penyesatan di ruang publik, segera kritisi secara terbuka. Agar orang disadarkan, orang mengetahui kebenarannya, dan ada keseimbangan. Oke? Saudara-saudara, sekian video saya. Kiranya video ini menjadi berkat. Tuhan berkati. Shalom. Terima kasih. Terima kasih.